Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 5 Kita sedang belalar lebih mendengar suara hati daripada mendengar dengan kuping Lebih melihat dengan metu hati berdasar keyakinan daripada melihat dengan metu jasmani Tetapi, di samping memohonkan kita harus bertindak juga bantah cutong liang Kita mohon perlindungan dari yang maha kuasa terhadap serigala-serigala itu Tetapi juga harus ada usaha Tanda petik Tentu saja Tanda petik Nah, kenapa saudara Liu tidak setuju diadakan giliran jaga? Itu suatu usaha, sambar cutong liang yang merasa kali ini memenangkan perdebatan Aku sudah berusaha Dengan tidur-tiduran dan bicara saja saking jengkelnya, nada cutong liang agak kasar juga Sosok batiniah ku yang bertindak, bukan sosok ragaku yang kau lihat dengan indera penglihatanmu, saudara Chu Sosok batinku sudah mengambil kekuatan berlimpah-limpah dari hadirat yang maha kuasa, sampai memenuhi hatiku, dan perkataanku sudah mengalirkan Kekuatan itu keluar dan menetapkannya sebagai sebuah keputusan yang tak bisa lagi dilanggar oleh makhluk-makhluk yang lebih rendah derajatnya dari kita Cutong liang merasa tidak ada gunanya lagi berdebat dengan guru kerohaniannya itu Gerutunya dalam hati, kalau nanti malam kau digerogoti serigala, ingin kulihat apa yang bakal dilakukan sosok batiniahmu itu Sementara itu, si Ong Hiang BWS sudah menyalakan api dan membuat makan malam yang sederhana dari bahan seadanya Ketiga pengembara itu menikmati sejenis ubi yang terdapat di sekitar tempat itu, dipanggang, dan rasanya mirip kentang Sebelum tidur, seperti biasanya Liu Yook bertanya-jawab sebentar dengan kedua teman seperjalanannya itu Habis itu, Liu Yook dan Xiao Heng BWS merebahkan diri berbantal batu di rerumputan dan pelan-pelan mulai pulas Namun sebelum amblas sama sekali ke dunia mimpi Liu Yook masih sempat berkata meski sudah kurang jelas suaranya Tidurlah, kakak liang, malam ini takkan ada seekor semut pun atau seekor nyamut pun menggigit kita, apalagi serigala Tetapi mendengar lolongan dan salak serigala yang terdengar tidak lebih dari 200 langkah dari tempat istirahatnya itu Mana bisa Cutong Liang tidur? Cutong Liang terus berjaga-jaga meski tubuhnya terasa lelah dan menuntut tidur Tetapi ketika malam makin larut, pelupuk metu Cutong Liang pun semakin berat rasanya Beberapa kali Cutong Liang tertidur sesaat-sesaat lalu geragapan bangun Akibatnya malah kepalanya yang terasa sakit Suatu saat, melihat betapa nyanyak kedua teman seperjalanannya tidur di atas rerumputan berbantal batu yang dilapis bungkusan pakaian mereka Cutong Liang diam-diam membatin dalam hati Benarkah bahwa mereka benar-benar tidak digigit semut atau nyamuk sedikitpun? Benarkah kata Liu Yook bahwa ia tinggal perintahkan saja? Di bawah cahaya api, Cutong Liang melihat banyak semut di tanah, juga banyak melihat nyamuk hitam yang besar-besar berterbangan di sekitarnya Namun dengan terheran-heran Cutong Liang menyadari suatu kenyataan Sejak tadi ia tidak merasakan gigitan nyamuk atau semut sedikitpun Akhirnya Cutong Liang pun taklu kepada tuntutan kantuknya Ia tidur pulas Ia baru bangun geragapan ketika sorot mata hati pagi menimpa pelupuk matanya Ia bangun sambil menendang-nendang dan tangannya menggapai-gapai tetapi matanya tetap terpejam Sambil berteriak-teriak, Serigala, Serigala Namun yang masuk ke telinganya bukan geram Serigala Melainkan suara tertawa Liu Yook dan Xiao Yang Bwe Yang membuat Cutong Liang sadar kembali Dan ketika matanya terbuka, yang dilihatnya adalah hidangan pagi yang sudah tersedia Sampai larutkah kakak Liang berjaga-jaga semalam tanya Xiao Yang Bwe Kelihatannya kakak masih mengantuk Cutong Liang cuma menyeringai, lalu bangkit menuju ke sebuah parit kecil di pinggir hutan Di situ ia membersihkan diri hingga segar dan sempat buang hajat pula hingga perutnya lega Ketika ia melangkah kembali ke tempat Liu Yook dan Xiao Yang Bwe Ia terkejut sekali jejak puluhan ekor Serigala begitu dekat dengan tempat semalam ia dan kawan-kawannya tidur Begitu bergabung dengan Liu Yook dan Xiao Yang Bwe yang tengah menikmati sarapan paginya Cutong Liang langsung saja berkata, apaku bilang? Ternyata semalam nyawa kita sudah seperti telur di ujung tanduk Kalau kalian periksa sekitar tempat ini, akan kalian dapati betapa dekatnya Serigala-Serigala itu dengan kita semalam Ya, sahut Liu Yook kalem Makanya lain kali tidak ada salahnya tindakan berjaga-jaga Tanda petik Kakak Liang, semalam Serigala-Serigala itu begitu dekat, tetapi bagaimana dengan kita? Terbunuhkan kita? Terkoyak-koyak kah tubuh kita? Cutong Liang bungkam Kenyataannya, mereka bertiga tak terluka seujung rambut pun Apalagi gigitan Serigala, bahkan gigitan nyamuk atau semut pun tak ada sama sekali Cutong Liang tersudut ke sebuah pengakuan bahwa semalam ia dan kedua teman seperjalanannya benar-benar terlindung total secara ajaib Dan biarpun Cutong Liang ini kadang-kadang suka berdebat karena menganggap sikap Liu Yook dan Xiaohiang BWE kelewat batas, tidak masuk akal, namun Cutong Liang juga seorang yang berjiwa lapang dan mau mengakui kenyataan secara jujur, biarpun kenyataannya kelewat aneh Rupanya aku memang kelewat kuatir Tanda petik Akunya Ketika Xiaohiang BWE menyodorkan sesunduk ubi liar yang sudah matang dan sudah dikupas, Cutong Liang pun menerima dan mulai menyantapnya pelan-pelan sambil sesekali meniupinya karena masih panas Kata Liu Yook tanpa bernada menyalahkan Kakak Liang hanya perlu lebih banyak berlatih mendengar dengan batin, melihat dengan mecah hati Cutong Liang mengangguk-angguk Tadi saudara Liu dan Akui sedang membicarakan apa? Mimpi Akui semalam Apakah setiap mimpi harus dibicarakan seserius ini? Bisa-bisa hidup kita hanya habis untuk membicarakan mimpi Apakah kakak Liang melihat kami berdua setiap saat membicarakan mimpi Liu Yook balas bertanya Tidak juga, sahut Cutong Liang Tiap malam kita bermimpi, tetapi aku belum dapat membedakan mana yang sekedar kembangnya Tidur dan mana yang merupakan isyarat dari dunia lain Tanda petik Mimpi-mimpi biasa mudah dilupakan oleh Akui Tetapi mimpi Akui semalam membuat hatinya terusik Mimpi apa kau, Akui? Aku melihat manusia-manusia di sebuah kota, ketakutan dikejar-kejar seekor macan hitam yang kejam Orang-orang di kota itu, saking takutnya kepada macan itu lalu berlindung masuk ke sebuah gua Tetapi gua itu adalah moncong seekor buaya putih yang menganga lebar Tanda petik Lalu saudara Liu tahu mimpinya? Liu Yook menggeleng Aku hanya menganjurkan Akui agar menatap isyarat itu dengan jernih Cutong Liang mengedangkan kedua tangannya Kalau begitu, apa lagi? Mimpi tinggal mimpi dan kita akan melupakannya Nah, kapan kita lanjutkan perjalanan? Mereka menyelesaikan sarapan, lalu beberapa saat bersama-sama menundukkan diri di depan Seng Maha Pencipta, sebelum melanjutkan langkah Perjalanan sehari-hari mereka ternyata hanya melihat hamparan padang ilalang amat luas yang diselang-seling hutan-hutan kecil dan bukit-bukit kecil Pemandangan yang itu-itu saja sepanjang beberapa hari membuat Cutong Liang sering menggerutu karena jemuh Kemana kita tanyanya? Ke sebuah kota yang sedang memerlukan pertolongan Kenapa? Kena wabah? Atau menghadapi ancaman penjahat? Penjahat-penjahat dari langit yang menyamar sebagai penolong-penolong Cutong Liang sudah agak hapal dengan Liu Yook Urusannya pasti bersangkut paut dengan makhluk-makhluk yang tak terlihat Tetapi justru Cutong Liang rela meninggalkan jabaran empuknya sebagai perwira istana untuk mengikuti Liu Yook juga untuk belajar tentang itu Pemandangan menjemukan yang padang ilalang melulu itu tiba-tiba jadi sedikit lebih menyegarkan ketika mereka melihat sebuah telaga kecil di kaki sebuah bukit Telaga di tempat seperti itu biasanya mendapatkan air bukan dari metu air melainkan hanya menampung air hujan atau lelahan salju dari puncak bukit Di tepi telaga nampak ada sebuah pondok kayu yang terbuat dari batang-batang pohon cemara Sekeliling pondok itu ada kebun luas, selain tanaman pangan juga tanaman obat-obatan Dan seorang tua bercaping nampak sedang berjongkok di tengah-tengah tanaman itu sambil melakukan sesuatu, entah apa Orang tua bercaping itu mengangkat wajahnya ketika Liu Yook mengucapkan salam dari luar pagar kebun yang setinggi perut Pagar yang terbuat dari batu yang ditumpuk-tumpuk dengan direkat tanah liat Lalu orang tua itu melangkah ke pagar dengan wajahnya yang cerah dan ramah di bawah tudung bambunya Meski rambut, kunis dan jenggotnya sudah putih semua, ia nampak segar dan langkahnya tidak gemetar Liu Yook mengangguk hormat Selamat sore, Tuan Kami bertiga adalah tiga sahabat yang sedang mengembara Kalau diizinkan malam ini kami ingin menumpang bermalam di tempat Tuan Orang tua itu mengamati ketiga tamunya, dan ia mendapat kesan bahwa mereka tidak jahat Cutong liang memang berwajah rada angker, tapi tidak terlihat seperti orang jahat Apalagi Liu Yook yang bersorot metu amat jernih dan menyejukkan itu Juga si Yauh yang BWE yang cantik Tentu saja kalian boleh menginap di sini, silakan masuk Kata orang tua itu sambil membukakan pintu pagar Tidak hanya semalam juga boleh kok Aku senang ditemani Apakah tidak ada tetangga yang di dekat-dekat ini? Beberapa li dari sini ada kota Sengtin, mereka ku kenal semua Bapak ini seorang peladang tanya Liu Yook sambil melangkah di antara tanaman-tanaman yang beraneka ragam dan teratur rapi itu Bukan Aku seorang tabib Liu Yook bertiga heran Tabib yang tinggal di tempat terpencil begini, siapa yang jadi pasiennya? Keterangan si orang tua berikutnya menjelaskan keheranan Liu Yook Penduduk Sengtin biasa berobat kepadaku Sengaja aku tinggal di sini agar dengan leluasa menanam tanaman obat-obatan dan mempelajari buku-buku tentang obat-obatan Dengan siapa Bapak tinggal di sini? Wajah orang tua itu tiba-tiba nampak agak sedih ketika menjawab Dulu ya bersama istriku, tetapi dia sudah meninggal Tanda petik Oh, maafkan pertanyaanku tadi, Bapak Aku tidak sengaja telah membangkitkan kenangan pahit Bapak Ah, tidak apa-apa Semua orang harus matikan Istriku orang baik Mungkin karena lama hidup sendiri, Tabib Tian jadi orang yang gemar bicara banyak-banyak Apalagi Liu Yook bertiga juga menanggapinya dengan senang, maka mereka jadi cepat akrab Bahkan Tabib Tian memohon agar Liu Yook bertiga berada cukup larna di rumahnya Setelah bersepakat dengan Cutong Liang dan Xiao Yang BWE Mereka menyetujui permintaan orang tua itu Dengan satu syarat kata Cutong Liang Apa? Ijinkan kami bertiga melayani diri sendiri Jangan paman Tian yang jadi repot melayani kami Seolah-olah kami ini orang-orang bangsawan dari ibu kota kerajaan Lakukanlah semaumu, sahut Tabib Tian Kutambahkan satu syarat lagi Sambung Xiao Yang BWE Syarat apalagi, nona Xiao Panggil aku akui saja, jangan nona Xiao Setuju? Tabib Tian tertawa terkekeh-kekeh Baik Akui? Si Mawar? Cocok dengan orangnya, hi 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 Tanda petik Dan panggil aku Ayok saja, kakak Liang boleh paman panggila Liang saja Bukankah begitu, kakak Liang? Jadi seperti keluarga sendiri Tanda petik Cutong Liang mengangguk Benar Jadi aku tidak sungkan makan banyak di sini Tanda petik Semuanya tertawa Dan suasana kekeluargaan pun tercipta dengan cepat Hanya dalam waktu beberapa jam di antara orang-orang yang sebelumnya belum saling kenal itu Jauh dari basa-basi dan kepura-puraan Tabib Tian merasa mendapat keluarga baru Ketika menyiapkan makan malam Xiao yang BWE banyak membantu di dapur Bahkan hampir mengerjakan segalanya Sehingga Tabib Tian pura-pura mengerut tuh Uh, bisa-bisa aku jadi tamu di rumahku sendiri Mereka lalu makan malam dalam suasana akrab Duduk mengelilingi sebuah meja kayu yang kasar dengan diterangi sebatang lilin Di meja itu pula mereka saling lebih mengenal Tabib Tian heran setelah tahu bahwa Li Uyok yang tampangnya begitu sederhana itu ternyata adalah Calon menantu gubernur San di Provinsi Holem Bahkan ada adik sepupu Li Uyok yang menjadi istri Jenderal Wan Lui Tangan kanan kaisar Tian Leong yang berkuasa masa itu Juga ketika mengetahui bahwa Cu Tong Liang adalah bekas seorang perwira istana yang cukup berkedudukan Tetapi rela meninggalkannya demi belajar hidup kepada Li Uyok Yang paling gembira ialah ketika Tabib Tian tahu bahwa Xiao yang BWE adalah puteri dari seorang yang seprofesi dengannya Ahli obat-obatan dan pertabiban Namun Xiao yang BWE tidak merasa perlu untuk bercerita bahwa ayahnya menopang ilmu pengobatannya dengan kekuatan-kekuatan gaib yang menuntut tumbal Dan Xiao yang BWE pernah jadi tumbalnya selama bertahun-tahun Karena dalam pribadi Tabib Tian sendiri tidak banyak yang bisa diceritakan Maka Tabib ini jauh lebih banyak bercerita tentang kota Sengtin Apalagi di Sengtin baru saja terjadi sesuatu yang menggemparkan Bagaimana warga Sengtin membebaskan diri dari gerombolan jahat Tapi Tabib Tian sedikit pun tidak menyinggung soal campur tangan Dewa Dewi atau mahluk-mahluk suci Sebab Tabib itu kurang suka hal-hal berbau gaib Ia cuma menyebutnya dengan keberanian yang berlandaskan kebenaran telah mengalahkan kejahatan Cu Tong Liang mengomentari, seandainya separuh saja dari rakyat kekaisaran ini seberani Rakyat Sengtin, pastilah seluruh negeri ini aman Para penjahat tak berkutik Dan para perwira menganggur tanpa pekerjaan Olok Xiao yang BWE kepada Cu Tong Liang yang bekas perwira Cu Tong Liang cuma nyengir, sementara Li Uyok dan Tabib Tian tertawa Tetapi suasana makan malam yang akrab itu diselingi suara ketukan di pintu depan Dibarengi suara seorang anak perempuan memanggil-manggil, Tabib Tian Tabib Tian Tabib Tian mengerutkan alis mendengar suara itu Ia bangkit dari tempat duduknya sambil mendesis kaget Astaga, anak itu Bagaimana dia sampai ke sini setelah hari segelap ini? Padahal ia harus melewati daerah yang sering ada serigalanya Siapa anak itu? Tanya Xiao yang BWE Seorang anak yang tinggal di kota Ia pasti Datang untuk memintakan obat bagi kakaknya yang sedang sakit Jawab Tabib Tian sambil melangkah ke pintu untuk membukanya Ketika pintu dibuka Seorang anak perempuan berusia kira-kira 14 tahun Dengan pakaian yang sederhana dan sepatu yang nampak terlalu besar Karena bukan kepunyaannya Dengan tangan memegang lemtera lampu bertangkai Berdiri di ambang pintu dengan wajah menyiratkan kecemasannya Tabib Tian Kakaku kambuh lagi Ia tidak bisa bernafas sampai mukanya biru Kalau tidak ditolong Ia bisa mati Dengan siapa kau kesini, Alik? Sendiri sahut si anak Tetapi aku bawa ini sebagai pelindung dari binatang-binatang buas dan orang-orang jahat Kata anak bernama Alhaka itu sambil menunjukkan patung kecil yang digenggam dengan tangan kirinya Patung ini sudah diberkati Tuan Wen dalam pertemuan kemarin Tabib Tian tidak terlalu menggubris keterangan tentang tuah benda keagamaan itu Ia mengambil keranjang obatnya yang terbuat dari anyaman rotan itu Katanya, mari cepat kita ke rumahmu Cutong liang tiba-tiba saja berkata Paman Tian, kuantar kalian ke Sengtin Lalu berangkatlah mereka bertiga menuju Sengtin Sambil berjalan di terangi lampion kertas Tabib Tian berkata kepada Cutong iang Meski gerombolan bandit sudah terusir pergi Tapi daerah belukar di luar kota belum betul-betul aman Masih ada anggota gerombolan yang barangkali saja berkeliaran membawa demdam Kesediaanmu menemani kami sangat berarti Aliang Giam Lok yang sedang sakit Sore itu dikunjungi oleh Pangsebun yang membawakan makanan-makanan Ketika diantar oleh ibu Giam Lok yang sudah janda dan melihat tubuh Giam Lok yang kurus kering di atas dipan Keharuan pun menyesak di dada Pangsebun Dulu saudara seperguruannya itu bertubuh tegap dan segar Tak terduga dalam beberapa hari saja sudah berubah seperti kerangka hidup seperti itu Beberapa saat duduk di pinggir pembaringan itu Pangsebun tak mampu berkata-kata menatap tubuh kurus yang kembang kempis di atas tempat tidur itu Lalu tatap mata Pangsebun tertuju Kepada ibu Giam Lok yang sudah tua dan janda itu, bertanya tanpa kata-kata Nyonya janda Giam menarik napas dan mengusap matanya yang basah, suara tergetar lemah Aku juga tidak tahu penyebabnya, abun Tidak ada tanda-tanda sakit sebelumnya Tau-tau pada suatu siang beberapa hari yang lalu Dia mengeluh sakit kepala lalu berbaring dan tidak mampu bangkit lagi sampai sekarang Pangsebun menarik napas Sementara Nyonya Giam merasa mendapat tempat untuk mencurahkan isi hatinya Sebab selama beberapa hari ini baru Pangsebun yang menjenguk anaknya untuk pertama kalinya Warga kota yang lain sedang sibuk bersukaria atas kebebasan Sengtin Sekaligus sedang keranjingan jalan suci yang diajarkan Wang Lu Shok sehingga melupakan Giam Lok Karena itu Nyonya Giam pun terus berbicara tanpa diminta Kadang-kadang dia berteriak-teriak dalam tidurnya Seolah-olah ada yang memaksa dia tetapi dia menolak Dilain saat dia tercekik hebat sampai mukanya biru Penyakit yang aneh, cuma itu yang didesiskan Pangsebun Karena ia pun tidak tahu harus berkata bagaimana Dan sore ini kembali dia tercekik Baru saja ku suruh Alik pergi memanggil Tabib Kian Astaga, bibi Giam ini bagaimana Pangsebun kaget Alik, bibi suruh ke tempat Tabib Kian di malam gelap ini Melewati tempat yang sering Dilewati kawanan Serigala Bagaimana kalau dia ketemu Serigala? Nyonya Giam tak dapat menahan tangisnya Kalau tidak ku suruh Alik mau ku suruh siapa lagi? Alik biarpun anak perempuan tetapi bisa lari cepat Mudah-mudahan mahluk-mahluk suci melindunginya Dia membawa patung seorang Panglima Langit sebagai pelindungnya Kenapa bibi tidak minta tolong kenalan-kenalan terdekat? Misalnya tetangga-tetangga? Aku minta kepada tetangga ku cong tiat si tukang kayu Tetapi ia tidak berani melanggar saat ibadahnya menurut jalan suci Jadi tidak bisa mengantar Begitu juga beberapa tetangga Pangsebon menarik nafas Kenapa Alik tidak disuruh ke rumahku dulu? Sesibuk-sibuknya aku Demi hubunganku dengan saudara Giam Lok Tentu akan ku antar Alik ke tempat Tabib Kian biarpun malam-malam begini Aku tidak berani Sebab, tiba-tiba janda Giam menghentikan kata-katanya Merasa sudah terlanjur bicara Perkataan yang dihentikan mendadak itu membuat Pangsebon penasaran Kenapa tidak berani? Bibi Apakah karena bibi sudah menganggapku bukan sahabat saudara Giam lagi? Atau karena aku sudah menjadi salah seorang pembantu dekat Yang mulia Wong Lu Shok yang menjadi guru suci di kota ini? Janda Giam membungkam terus dan ini membuat Pangsebon kian penasaran lalu mendesak terus Karena didesak terus, juga melihat betapa sungguh-sungguhnya Pangsebon ingin menolong Akhirnya janda Giam menyahut juga meski dengan takut-takut Aku khawatir kau akan marah, abun Marah? Marah kepada bibi yang sejak aku kecil sudah ku kenal baik dan hampir-hampir kuanggap seperti ibuku sendiri? Memangnya aku sudah kehilangan hati nurani sehingga marah kepada bibi Bisa saja kau marah Kemarin keluarga adikku bertengkar sengit karena adikku menuntut suaminya beribadah menurut care baru yang diajarkan guru Tetapi suaminya menolak Rumah tangga yang sudah rukun hampir 20 tahun itu sekarang terguncang hampir pecah Pangsebon merasa janda Giam sedang menyindir ajaran baru yang sedang membuat warga sentin keranjingan itu Namun ia menjawab juga, beda keyakinan takkan membuatku marah kepada bibi Giam Nah, katakan, kenapa bibi takut aku marah mendengar jawaban bibi? Setelah ragu sejenak, akhirnya janda Giam berkata, jangan marah ya Ada kata orang, anakku jadi seperti ini karena dikutuk oleh anakmu, akun Lalu buru-buru menambahkan, tetapi itu kata orang lo, bukan kataku, dan Aku pun tidak terburu-buru mempercayai kata orang begitu saja Pangsebon termangu-mangu Sesungguhnya ia sendiri sedang bingung menghadapi perubahan tingkah laku puterinya belakangan ini Panglikun alias akun sekarang lebih senang menyendiri dengan boneka porselinnya yang diberi nama AHWE dan diajaknya bercakap-cakap Bahkan kadang-kadang diperlakukan seolah-olah AHWE itu benar-benar hadir dan bisa dirabah, dilihat, didengar Pernah istri Pangsebon, karena menguatirkan perkembangan jiwa anak satu-satunya akan jadi ganjil dan aneh, diam-diam menyembunyikan boneka AHWE Tak taunya itu membuat akun marah besar, dan suasana rumah pun jadi berubah Nyonya Pang, tiba-tiba kehilangan rasa aman dalam rumahnya sendiri, ada perasaan terancam yang entah dari mana datangnya Sampai suatu hari ia mengembalikan AHWE kepada akun dan pulihlah suasana rumah, kecuali akun yang makin akrab dengan AHWE-nya Akun betah berjam-jam mengobrol dengan bonekanya, daripada berkumpul dengan keluarganya atau bermain dengan teman-temannya Suatu hari yang lain ada teman akun, seorang anak lelaki yang nakal, membuat jengkel akun Lalu akun menyumpai anak lelaki itu dan anak lelaki itu pun sakit beberapa hari, semakin ketakutan hari demi hari, entah takut kepada apa Sembuhnya setelah si anak lelaki menurut anjuran Wang Lu Siok untuk berlutut minta maaf di depan patung AHWE Pernah juga Pangsebon membicarakan keandahan putrinya Ini dengan Wang Lu Siok, tetapi si guru suci ini cuma tersenyum ramah sambil menyebut akun sebagai penghubung antara manusia fana dengan makhluk-makhluk suci Dan bahkan menyebut akun sebagai anugerah besar bagi kota Sengtin, sebab melalui akun orang-orang Sengtin bisa memperoleh petunjuk dari makhluk-makhluk suci Sekarang mendengar Janda Giam menyebut akun sebagai penyebab sakitnya Giam Lok, hati Pangsebon terasa tidak enak juga Biarpun Janda Giam mengembel-embelinya dengan menurut kata orang serta tidak terburu-buru mempercayai kata orang Memangnya akun itu Semkoh Pangsebon mencoba meringankan tanggung jawab putrinya Semkoh atau bibi ketiga adalah sebutan dalam masyarakat tradisional terhadap perempuan yang oleh karena bakat alam atau karena belajar Memiliki kemampuan berhubungan dengan makhluk-makhluk halus, entah sebutannya arwah leluar atau dewa atau makhluk suci atau entah apa lagi Entahlah, kata Janda Giam sambil mengangkat bahunya Ketika itulah adik Giam Lok yang bernama Giam Lik, sudah kembali bersama Tabib Kian, bahkan bersama seorang lelaki muda yang gagah, yang belum pernah dilihat di Sengtin sebelumnya Kemunculan anak perempuannya dalam keadaan selamat melegakan Janda Giam, juga Pangsebon yang bersahabat baik dengan keluarga itu Syukurlah kau selamat, Alik, kata ibunya Patungnya sudah kau taruh kembali di altar Sudah, ibu Saat itu di Sengtin memang sedang beredar banyak benda yang diembel-beli suci seperti patung suci, lukisan suci, kalung suci, jubah suci, air suci, ini suci itu suci, sejalan dengan ajaran baru yang dibawa Wang Lu Syuk Warga Sengtin begitu mudah menerima itu semua Akibat pengalaman buruk di tindas gerombolan Beng Hekhou dulu, di saat Beng Hekhou menggunakan sihir hitam untuk menguasai kota Kini sebagai pelindung, warga Sengtin jadi akrab dengan perlindungan baru yang diperkenalkan Wang Lu Syuk itu Pang Sengbun berdiri dengan sopan untuk menyambut Tabib Kian, sementara matanya menatap dengan rasa ingin tahu ke arah Cutong Liang Ketika Cutong Liang mengangguk ramah, Pang Sengbun mengangguk sama ramahnya Dengan perasaan agak bangga, Tabib Kian memperkenalkan Cutong Liang Tamuku ini datang dari ibu kota kerajaan di Pak Hia, dia bekas perwira istana bawahannya Kaisar sendiri lho Orang-orang Sengtin yang hidup terpencil di kawasan barat laut dan berjarak puluhan ribu li dari Pak Hia itu memang kaget Sementara Tabib Kian memperkenalkan lebih lanjut Namanya Cutong Liang Aku memanggilnya Aliyang saja Inilah yang amat membanggakan Tabib Kian, bahwa ia boleh memanggil si bekas perwira bawahan Kaisar ini dengan Aliyang saja Pang Sengbun membungkuk dalam sekali sambil menjura, aku mengucapkan selamat datang kepada perwira cu di kota ini Aku Pang Sengbun, pekerjaanku sehari-hari ialah berjualan rempah-rempah dan bumbu-bumbu Cutong Liang membalas sama hormatnya, harap saudara Pang tidak memanggilku perwira cu, cukup kalau saudara cu begitu saja Sebab dulu aku memang perwira kerajaan, tetapi sekarang sudah bukan lagi Aku juga sudah mendengar cerita dari Paman Tabib ini tentang kegagahan warga Sengtin membebaskan diri dari penjahat-penjahat Aku sungguh kagum Janda Giam juga menyambut Cu Kong Liang Maafkan tempatku yang sangat buruk ini, Cuon Cu Jangan panggil aku Tuan Panggil saja seperti Paman Tabib ini memanggilku, Bibi Kemudian Tabib Kian mulai memeriksa Giam Lok sambil bertanya-tanya kepada Janda Giam tentang sakitnya Giam Lok Janda Giam menerangkannya, habis memeriksa, Tabib Kian meramu beberapa bahan obat-obatan dari keranjang obatnya, dan menerangkan penggunaan masing-masing obatnya Jika dalam dua hari belum ada perubahan, kabari aku, kata Tabib Kian Janda Giam mengangguk-angguk Berapa harusku bayar untuk obat ini? Serelamulah, nyonya Giam Jangan sampai memberatkanmu Janda Giam membayar beberapa keping uang yang diterima Tabib Kian Dan tiba-tiba saja Janda Giam bertanya, Sinsi, apakah ada kemungkinan penyakitan aku ini disebabnya suatu yang tidak alamiah, begitu? Sesuatu yang tidak alamiah bagaimana maksudmu? Misalnya, karena diganggu roh-roh jahat, atau karena menggusarkan Dewa Dewi atau makhluk-makhluk suci lain, Pangsebun sudah ikut tegang mendengarnya, biarpun Janda Giam sedikit tidak menyinggung tentang Panglikun Sementara Cutong Liang diam-diam mengkritik dalam hati, dasar orang dari tempat terpencil, masih percaya tahiul-tahiul macam ini Tetapi Cutong Liang pun sadar bahwa di kota besar macam Pak Hia pun tukang-tukang menghubungi dunia gaib masih laris dihubungi orang Entah untuk mencari kesembuhan, cari jodoh, hendak buka toko dan bahkan kadang-kadang untuk menikahkan anggota keluarga yang sudah di alam baka alias pernikahan arwah Jawab Tabib Kian kepada Janda Giam, maaf, nyonya Soal itu aku tidak tahu menahu Selama ini yang ku pelajari adalah bahan-bahan obat-obatan, bukan yang aneh-aneh begitu Pangsebun cepat-cepat menyambung, aku percaya saudara Giam akan segera sembuh, bibi Tabib Kian dan Cutong Liang langsung berpamitan, karena saat itu sudah larut malam Pangsebun pun berpamitan pada saat yang bersamaan Sebelum berpisah dengan Tabib Kiar dan Cutong Liang di simpang jalan, Pangsebun sempat mengundang Saudara Cu, akan menjadi kehormatan sangat besar buatku, apabila saudara Cu mengunjungi rumahku Kami yang hidup di kota kecil ini jarang sekali melihat tamu yang dari ibu kota kerajaan Tetapi sekarang malam sudah larut, saudara Pang Kalau begitu, kapan sajalah kemohon saudara Cu mengunjungi rumahku Jangan sampai tidak, ya Mana bisa ku tolak keramah tamahan seperti ini Ketika Tabib Kian dan Cutong Liang sudah ada di tengah-tengah padang ilalang dengan diterangi lemtera Cutong Liang berkomentar, sebuah kota yang ramah Aku jadi ingin berkenalan lebih banyak dengan orang-orangnya Bukan hanya ramah, tetapi belakangan ini juga amat salih dan rajin menjalankan agama Dulunya tidak? Tidak, sebelum gerombolan jahat dengan sihir hitamnya menguasai kota warga kota Menyadari perlunya menempuh jalan suci untuk terlindung dari sihir jahat para siluman Paman percaya? Aku sampai bingung menentukan sikapku sendiri Mau tidak percaya, nyatanya warga kota benar-benar pernah menjadi sasaran empuk sihir hitam Contohnya, orang gila yang kita lihat sedang mencari makanan di tempat sampah tadi Orangnya masih muda Ya, namanya Hotong Dia jadi begitu karena sihir hitam Oh, tanda petik Tetapi untuk percaya begitu saja Rasanya otakku yang sudah biasa berpikir nalar ini tidak mau dikesampingkan begitu saja Sementara itu, meski sedang prihatin soal anaknya yang sakit Dasar manusia, Janda Giam sempat bercerita kepada tetangga-tetangga Dengan rasa bangga bahwa rumahnya dikunjungi perwira utusan kaisar dari ibu kota kerajaan Sebagian tetangga tidak percaya, tetapi ada juga yang setengah percaya Esoknya, Chutong Liang bersama Li Uyok dan Siau Hiang Bwe ikut membantu tabib kian Ada yang di kebun, ada yang di dapur Usai sarapan pagi, Chutong Liang memakai pakaian rapi dan menuju sentin untuk memenuhi undangan Pangsebun Namun Chutong Liang tidak langsung ke rumah Pangsebun, meski semalam ia sudah diberi ancar-ancar letak rumah pedagang rempah-rempah itu Chutong Liang lebih dulu berjalan berkeliling menikmati suasana kota kecil itu Kemudian ketika perutnya terasa lapar dia masuk ke sebuah rumah makan di ujung jalan Ia sudah sarapan, tetapi bawa masakan dari rumah makan itu membangkitkan kembali rasa laparnya Chutong Liang yang asing di sentin itu ditatap dengan rasa curiga oleh orang-orang sentin Baik ketika di jalanan, maupun ketika memasuki rumah makan Apalagi karena pemilik rumah makan itu adalah Aohim, warga sentin yang pertama mencicipi sihir hitam Beng Hekhao, digigiti ribuan semut Kini melihat ada lagi orang asing datang di sentin, biarpun sendirian dan tidak bersenjata, namun rasa curiganya bangkit Namun Aohim sekarang tidak gentar lagi Ia sudah jadi pengikut ajaran Wang Lu Shok yang sakti Ia sudah belajar beberapa mantra suci untuk beberapa keperluan termasuk perlindungan dan keberuntungan Ia juga sudah memasang beberapa jimat pelindung dan penglaris di beberapa sudut rumah makannya itu Seandainya Beng Hekhao datang kembalipun, Aohim sudah tidak gentar dalam urusan sihir menyihir Tetapi urusan men keperuk, Aohim masih merasa perlu Membisiki seorang pegawainya untuk diam-diam menghubungi Lui Kong Sim dan beberapa kawannya yang mengangkat diri sendiri sebagai penanggung jawab keamanan bagi warga sentin Kebetulan Lui Kong Sim dan teman-temannya memang nongkrong di sebuah warung arak murahan tidak jauh dari rumah-rumah Aohim Jadi mudah dihubungi Sementara seorang pegawainya menemui Lui Kong Sim, Aohim mendekati Cu Tong Liang dan bertanya dengan pura-pura hormat Selamat siang, Tuan Agaknya Tuan ini seorang baru di kota ini Cu Tong Liang mengangguk hormat pula Benar, aku seorang pengembara Namaku Cu Tong Liang Maaf, Tuan Kalau didengar dari logat Tuan, Tuan ini sepertinya dari Provinsi Hopak Memang Aku lahir dan besar di Pak Hia Selamat datang di Sentin, Tuan Cu Bagaimana kesan Tuan terhadap kota kecil terpencil ini? Diam-diam Cu Tong Liang canggung juga Tamu datang ke rumah makan kok tidak langsung ditanyai mau pesan apa Malah ditanya macam-macam yang tak ada sangkut lautnya dengan urusan perut Ada kesan sedang mengulur waktu, tetapi mengulur waktu buat apa? Namun Cu Tong Liang meladaminya juga, kota ini penduduknya ramah, rukun taat beribadah, tenteram Aokshim merasa bangga juga Itu berkat jalan suci yang kami anut Agama yang merangkum semua agama yang ada sebelumnya Agama yang menurut Guru Wong Kelak akan menguasai seluruh dunia dan menyatukan semua agama yang ada di bawah sayapnya Guru Wong sendiri mengetahui ini bukan hasil pikirannya sendiri Melainkan diberitahu Dewa-Dewa dari langit yang menunggangi piring cahaya berwarna biru menyilaukan Melihat Cu Tong Liang memperhatikan ceritanya, Aokshim malah semakin bersemangat dalam bercerita Meski penduduk sini nampak ramah, tetapi jangan ada yang coba-coba melawan kami Sebuah gerombolan jahat yang dipimpin seorang penyihir hitam, pernah kami usir pergi dari sini Sihir jahatnya kami kalahkan karena kami ditolong para Dewa dan makhluk-makhluk suci Cu Tong Liang merasa tak ada perlunya mengutik-utik keyakinan orang lain Maka ketika Aokshim sedang berhenti berbicara untuk mengambil nafas, cepat-cepat Cu Tong Liang menyela Syukurlah kalau keadaan kota ini seperti yang Tuan katakan Tetapi bolehkah aku tahu, makanan dan minuman apa yang tersedia di rumah makan Tuan ini? Ketika itu Aokshim sudah melihat Lui Kong Sim dan enam atau tujuh orang teman-temannya yang bertubuh kekar-kekar sudah diambang pintu Diam-diam ia memberi isyarat kedipan kepada Lui Kong Sim, sementara kepada Cu Tong Liang dia masih pura-pura ramah dengan menyebutkan Sederetan makanan dan minuman di rumah makannya Ketika Cu Tong Liang sudah memesan, Aokshim pun beranjak ke dapur Sementara menunggu pesanan, naluri perang Cu Tong Liang bekerja ketika melihat pemuda-pemuda kekar mengambil tempat duduk berpencaran dan mengurungnya Serta sering melirik ke arah dirinya dengan curiga Cu Tong Liang coba menenangkan hatinya sendiri, sikap yang lumrah Karena kota ini baru saja terancam orang asing maka lalu semua orang asing dicurigai, termasuk aku Tanda petik, tetapi sikap menenang-nenangkan diri Cu Tong Liang mau tidak mau harus berakhir ketika Lui Kong Sim mendekatinya dan bertanya langsung tanpa bas-basi Siapa kau? Apa tujuanmu berada di kota ini? Saudara ini siapa? Aku penanggung jawab keamanan kota ini Aku harus memastikan bahwa takkan ada warga kota yang terganggu atau dirugikan olehmu Kalau begitu, saudara boleh merasa tenteram Aku memang tidak berniat mengganggu orang sedikit pun Aku cuma seorang pengembara yang kebetulan lewat Namaku Cu Tong Liang Salah seorang teman Lui Kong Sim yang bertubuh gemuk berotot tertawa dingin Mana bisa kami telan kata-katamu begitu saja? Kau bilang tidak akan mengganggu siapa-siapa karena melihat kami bertujuh yang pasti takkan terlawan olehmu Tetapi coba kau bertemu dengan perempuan yang lemah atau anak kecil Pastilah kau tergoda untuk berbuat jahat atas mereka Ya, betul Saudara Lui, jangan biarkan bajingan ini bersikap berteletel Langsung gebuki saja Paksa untuk mengaku di mana sisa gerombolannya bersembunyi Apa rencana jahatnya untuk menyerang kembali kota ini? Ya, betul Gebuki saja Dia pasti suruhan Beng Hek Hao untuk memata-matai kita Dan macam-macam suara yang senada Lui Kong Sim sendiri menyeringai girang Merasa kali ini mendapat sedikit permainan untuk mengobati kekecewaannya Kekecewaannya karena dia tidak terpilih menjadi salah seorang dari lima pembantu kepercayaan Wang Lu Siok Padahal ia merasa jasanya cukup besar Malahan yang terpilih ke dalam kelompok lima adalah Pang Sebun Si Penghianat dan Giam Lok Si Lemah Hati yang kini sedang sakit berat dan kabarnya tetap menolak dijadikan salah satu dari kelompok lima itu Untuk mengobati kekecewaannya itulah Lui Kong Sim mencari-cari kegiatan sendiri Mengumpulkan beberapa teman lalu menganggap diri mereka sebagai penanggung jawab keamanan di Seng Tin Agar orang-orang Seng Tin tidak melupakannya Sementara Cu Tong Liang sudah berdebar-debar jantungnya Dicobanya menahan diri sekuatnya sambil mengingat-ingat kata-kata Liu Yook bahwa manusia alamiahnya jangan dimanjakan Tetapi darah Cu Tong Liang makin hangat Ketika si gemuk berotot tiba-tiba menarik kunci rambut Cu Tong Liang dari belakang sehingga wajah Cu Tong Liang mendungak ke atas Orang-orang tertawa semuanya, sedang si gemuk berkata Hi, bandit, cepat katakan apa yang ingin kami ketahui Jangan menunggu kami habis sabar dan bertambat marah Sementara yang lain lagi dengan telapak tangannya yang lebar dan kuat menjepit pipi-pipi Cu Tong Liang hingga bibirnya monyong Lalu mengguncang-guncangnya disertai gelak tawa teman-teman Lui Kong Sim lainnya Hati Cu Tong Liang sudah hamat panas diperlakukan demikian Namun dalam kepalanya seolah terngiang-ngiang perkataan Liu Yook Sangkal manusia alamiahmu sampai ke bagian-bagian yang sekecil-kecilnya, yang buruk maupun yang baik Dengan demikian barulah manusia batininahmu yang sudah dipulihkan kepada citra seng pencipta itu bisa tampil keluar Pada kesempatan lain, Liu Yook juga memberikan pendapatnya tentang ilmu silat Ilmu itu mengajarkan dirimu penting, maka harus kau lindungi, kau pertahankan Juga harga dirimu, kehormatanmu, perasaanmu, kepentinganmu Ilmu silat mempertahankan apa yang seharusnya diremukan Tanpa permukan wadah, isi takkan keluar menjadi berkah bagi umat manusia Tubuh cutong liang bergetar, mukanya yang dijepit pipinya itu amat pucat Getar tubuhnya bukan oleh ketakutan melainkan oleh pertentangan hebat dalam diri sendirinya Antara pribadi alamiah yang menuntut dipertahankannya harga diri dan pribadi batiniah yang terbentuk sejak berkenalan dengan Liu Yook Dengan sesembahan Liu Yook yang mengajar, sebiji benih akan tetap tinggal sebiji kalau tidak rela jatuh dan remuk di tanah Namun kuncirnya yang ditarik-tarik, suara tertawa mengejek orang-orang, mukanya yang dicengkeram dan diguncang-guncang Semuanya ibarat minyak yang disiramkan ke nyala api yang hampir padam tetapi belum padam benar Nyala api itu adalah manusia alamiahnya yang menuntut suatu tindakan atas nama harga diri, atas nama kesadaran akan keberadaan diri sendiri Segala yang pernah dianjurkan Liu Yook pun lenyap seperti asap ditiup angin Satu tangan Cutong Liang tiba-tiba sudah naik untuk mencengkeram salah satu jari dari tangan yang mencengkeram pipinya Detik berikutnya adalah lolong kesakitan dari si pencengkeram karena salah satu jarinya dipatahkan Menyusul tubuh Cutong Liang yang sedang duduk di kursi itu tiba-tiba melejit begitu saja bersalto ke belakang, ke arah orang yang menarik kuncir rambutnya Begitu cepat yang dilakukan Cutong Liang sehingga sukar terlihat jelas Tau-tau saja si gendut yang menarik kuncir itu sudah terkapar dengan dua tangan mendekat mulutnya yang penuh darah karena hampir semua giginya rontok Lima orang lainnya, termasuk Lui Kong Sim, kaget melihat ketangkasan Cutong Liang Tak seorang pun disengtin yang memiliki ketangkasan seperti itu, bahkan seandainya guru silat Ciu Koan masih hidup Tetapi sebagai penanggung jawab bidang keamanan Lui Kong Sim lebih dikuasai rasa gusar dan ditantang, teriaknya kepada kawan-kawannya Bereskan dia Jangan sampai dia kembali kepada gerombolannya dan melaporkan tentang situasi kota ini kepada Beng Hek HOU Teman-temannya agak ragu, tetapi mengandalkan jumlah, mereka jadi berani Seorang menerjang dari depan untuk memancing perhatian bersamaan dengan seorang lainnya hendak menjejak belakang lutut Cutong Liang sekuatnya Tetapi kedua-duanya menemui sasaran kosong, sebab Cutong Liang menyelingap maju sambil merendahkan diri Penyerang dari depan itu ditangkap lengannya lalu dihempaskan ke belakang, menimpa penyerangnya yang dari belakang Keduanya jatuh bertumpukan di lantai Cutong Liang yang sudah dikuasai kemarahannya itu melompati tubuh kedua orang itu, keluar pintu dan kejalanan Katanya kepada Lui Kong Sim yang masih di dalam Sebenarnya dari tadi ingin ku katakan bahwa kalian bertujuh tak berarti apa-apa Tetapi kalian semakin kurang ajar dan akulah yang akan menghajar kalian Cutong Liang yang sudah dikuasai kemarahannya itu melompati tubuh kedua orang itu, keluar pintu dan kejalanan Lui Kong Sim tidak membawa tombaknya, tetapi ia membawa pedang pendek yang lalu dihunusnya Ia tidak langsung melangkah keluar, melainkan memejamkan matu sekejap dengan bibir berkomat kamit Cutong Liang berdebar juga melihat itu, teringat pengalamannya ketika masih sebagai perwira dan ditugaskan di Lemkoan dulu Berhadapan dengan orang-orang peklian HWE Serikat teratai putih, yang pandai ilmu gaib Apakah yang dihadapinya sekarang juga bisa ilmu gaib? Hati Cutong Liang guncang, meskipun ia mencoba membesarkan hati dengan mengingat-ingat perkataan bekas komandannya dulu Oh Tong Peng, yang mengatakan, ilmu gaib tak berpengaruh banyak terdapat yang jiwanya teguh Namun Cutong Liang ingat juga bahwa dua rekan perwiranya yang sudah jelas berhati teguh Ditambah dirinya sendiri yang mental bajanya yang juga tidak diragukan Ternyata menjadi korban sihir hitam kaum peklian HWE Rekannya yang bernama Pang Hui Beng menjadi orang gila yang berkeliling kota sambil menari dan menyanyi lupa daratan Yang bernama Lo Lam Hang lupa dirinya sendiri dan menjadi antek peklian HWE Sampai mau disuruh menyerang rekan-rekannya sendiri Dan Cutong Liang sendiri pernah lumpuh total Bukan hanya jasmaninya tetapi juga jiwanya yang rasanya dibawa ke suatu tempat asing yang amat menakutkan Dalam menaklukan kota sihir Kini melihat lagak Klui Kong Sim sepertinya hendak memperaktikan semacam ilmu gaib Jantung Cutong Liang berdebar kencang Keringat dinginnya tiba-tiba keluar dan kepalanya berdenyut-denyut Cutong Liang jadi gugup sendiri dan berusaha memperbaiki keadaan dirinya dengan berkata kepada sendiri Tidak! Aku sehat! Aku tidak terpengaruh! Aku kuat! Namun nyatanya ia makin pusing dan makin tidak enak badannya Apalagi ketika Lui Kong Sim memperdengarkan bacaan mantra-nya Kemudian teman-teman Lui Kong Sim, kecuali yang patah jarinya dan masih pingsan Mulai menyerang Cutong Liang dengan sengit Cutong Liang merasakan pandangannya kabur dan kepalanya amat sakit Seolah ditekan dengan gelang besi yang makin menyempit Saat seperti itu, empat kawan Lui Kong Sim menyerangnya dengan sengit dan bertubi-tubi Biarpun kepalanya pusing dan pandangannya kabur, Cutong Liang berusaha melawan juga Dalam hal silat, memang ia jauh lebih matang daripada anak-anak muda sentin yang hanya gagah-gagahan itu Maka biarpun kondisinya jauh dari sempurna, perlawanannya lumayan juga Tetapi keempat lawan yang memukulinya pun semakin ganas dan beringas Bahkan meskipun tanpa bukti apa-apa, mereka yakin Cutong Liang adalah anggota gerombolan Beng Hek Hau Maka mereka menyerang terus dengan sengit Ketika sakit kepala dan pandangan kabur Cutong Liang menghebat Maka tangan dan kaki teman-teman Lui Kong Sim pun beberapa kali berhasil menerobos pertahanannya dan mengenainya Sekuat apapun tubuh Cutong Liang, lama-lama terasa sakit juga Ketika itulah dari ujung jalan ada orang melangkah mendekat dan meneriaki anak-anak muda yang sedang main hakim sendiri itu Hi, kalian sedang berbuat apa? Yang datang adalah Pang Se Bun, orang yang dibenci Lui Kong Sim tetapi dihormati warga sentin karena sekarang menjadi salah satu pembantu kepercayaan Wang Lu Siok Keempat anak muda itu berhenti menyerang Cutong Liang, Lui Kong Sim melangkah keluar dari rumah makan Dengan suara dingin ia menjelaskan, kakak Pang, orang ini mencurigakan sekali Dia adalah seorang anggota gerombolan yang sedang mematamatai kewaspadaan kota ini untuk kelak menyerang kembali Kalian benar-benar gegabah potong Pang Se Bun dengan gusar Aku mengenal Tuan Chu ini sebagai tamu terhormat kota kita, dia adalah bekas perwira kaisar di Pak Hia Dan kalian sudah memperlakukan orang terhormat ini seperti maling jemuran saja Lalu kepada Cutong Liang, Pang Se Bun berkata penuh sesal Saudara Chu, maafkan teman-temanku ini Apakah saudara tidak apa-apa? Cutong Liang masih pusing, tetapi berlagak gagah dan menjawab Syukurlah belum sampai terjadi apa-apa Sementara Lui Kong Sim dan teman-temannya kaget mendengar penjelasan Pang Se Bun itu Perwira Istana? Alangkah hebatnya akibat tindakan mereka yang gegabah itu Kalau sampai si bekas perwira istana ini marah lalu menggunakan sisa-sisa pengaruhnya di Pak Hia untuk membalas kota kecil ini Lui Kong Sim dan teman-temannya lalu hendak mengeloyor pergi begitu saja Tetapi Pang Se Bun menegur mereka Hi, tunggu Bukankah Guru Wang mengajarkan bahwa kalau kalian bersalah harus berani minta maaf? Dengan kelakuan yang baik, barulah kalian dapat menempuh jalan suci yang diajarkan Guru Wang Kalian harus minta maaf kepada saudara Chu Liu Kong Sim mengutuk dalam, kebenciannya kepada Pang Se Bun makin berkobar dalam hati namun tidak berani melawan terang-terangan Saat itu banyak orang Seng Tin sudah yakin bahwa Pang Se Bun sebagai orang kepercayaan Wang Lu Siok juga punya kekuatan para dewa meskipun tidak sehebat Wang Lu Siok Banyak orang Seng Tin percaya, kalau mereka berani membantah Wang Lu Siok atau orang-orang kepercayaannya, misalnya Pang Se Bun, maka orang itu akan mengalami bencana karena kemarahan para dewa dan makhluk-makhluk sucinya Bahkan anak Pang Se Bun yang masih kecil, Pang Likun, alias Akun, sudah diketahui seluruh warga kota sebagai anak dewa yang punya macam-macam kemampuan gaib Dan kabarnya Giam Lok jatuh sakit berat karena perkataan bertuah dari Akun Si Bodoh Cilik Karena takut mengusarkan penguasa-penguasa gaib itulah makanya Lui Kong Sim memaksa diri untuk memberi hormat sambil minta maaf dengan gaya yang kaku kepada Cu Tong Liang, barulah ngeloyor pergi Begitu juga teman-temannya Aku minta maaf sekali lagi buat mereka, Saudara Cu, kata Pang Se Bun pula dengan Amar Sungkan Untung Saudara Cu dapat memela diri dengan baik, coba orang lain, pasti sudah babak belur dan kami bersalah kepada orang baik-baik Cu Tong Liang sudah berkurang banyak pusingnya sejak Lui Kong Sim menghentikan mantranya Sahutnya sambil tertawa, tidak jadi soal, Saudara Cu, malah aku pun merasa tidak enak karena menciderai beberapa orang dari mereka Tolong kapan-kapan Saudara Pang sampaikan permintaan maafku kepada mereka Aku bisa memaklumi, sebagai kota yang pernah mengalami hal tidak enak dengan kawanan penjahat, lu merasa saja sikap mereka Sikap berjaga-jaga, tetapi kadang-kadang kelewatan, sambung Pang Se Bun Nah, Cuon Cu, mumpung sudah sampai di sini, bagaimana kalau mengunjungi rumahku sekalian? Ku perkenalkan dengan keluargaku Cu Tong Liang diam-diam membatin, keluarga Pang Se Bun pastilah keluarga harmonis sehingga hendak dipamer-pamerkan Akulah yang merasa terhormat mengunjungi Saudara Pang Tanda petik Lalu keduanya pun berjalan berendeng menuju ke rumah Pang Se Bun, sambil bercakap-cakap Pang Se Bun menanyakan apakah Cu Tong Liang sudah berkeluarga Cu Tong Liang lalu menceritakan tentang anak istrinya di Pak Hia Tetapi Cu Tong Liang belum mau menceritakan Tentang pengembaraannya, sebab kalau mengakui itu berarti harus menceritakan tentang Liu Yook Dan ia khawatir bahwa Liu Yook akan kelewat aneh buat Pang Se Bun Selama melangkah di jalan kota Seng Tin, Cu Tong Liang melihat banyak orang memberi hormat kepada Pang Se Bun Dengan sendirinya Cu Tong Liang jadi kecipratan hormat orang-orang ini juga, karena berjalan bersama Pang Se Bun Diam-diam Cu Tong Liang teringat, ketika ia masih menjadi perwira kepercayaan Jenderal Wan Lui Sedang Jenderal Wan Lui sendiri adalah tangan kanan Kaisar Kian Leong Maka Cu Tong Liang dihormati di Pak Hia Bahkan kalangan atas pun menghormatinya Kemudian ketika ia mengembara bersama Liu Yook Kehormatan macam itu tidak pernah lagi dialaminya Dimana-mana dia dipandang sebagai pengembara biasa, bahkan tidak jarang diremahkan, disangka tidak punya uang Liu Yook sendiri kelihatannya tidak ambil pusing akan sikap orang-orang yang tidak menghargainya Namun Cu Tong Liang sering merasa kehilangan sesuatu Kadang Cu Tong Liang bertanya diri sendiri, waraskah pikirannya ketika dulu ia bertekad melepaskan kedudukan empunya di istana untuk mengembara bagai gelandangan bersama Liu Yook Kini berjalan bersama Pang Sebun, Cu Tong Liang membayangkan kembali dulu ketika dia berjalan dalam pakaian perwiranya dan orang-orang menghormatinya Meski penghormatan orang dari kota terpencil macam Sengtin tentu jauh nilainya dari penghormatan orang-orang di Pak Hia Tetapi, lumayanlah untuk sedikit mengobati dahaganya akan apa yang dirasakannya hilang sejak dia mengikut Liu Yook Warga kota ini sangat menghormati Saudara Pang Begitulah Tetapi mereka juga diwajibkan saling menghormati dan menyayangi satu sama lain Itulah ajaran jalan suci yang dibawa oleh Guru Wang Dengan menempuh jalan suci, kami akan dilindungi dari segala yang jahat Itu bagus Kalau bisa dijalankan dengan sempurna, kota ini akan jadi sepotong sorga di bumi Mudah-mudahan Langkah mereka terhambat, ketika seorang perempuan setengah baya tiba-tiba menghadang jalan mereka Perempuan itu membungkuk dengan amat hidmat kepada Pangsebun, dan melaporkan nasibnya dengan rasa sedih Guru muda Pang, semalam anakku hotong kabur kembali dengan membongkar kayu pasungannya Wajah Pangsebun menjadi sedih, sahutnya, memang harus sabar, Bibi Ho Sihir peninggalan Beng Hek Hao yang menguasai diri saudara hotong masih cukup kuat, tidak mudah dihilangkan pengaruhnya begitu saja Hendaknya Bibi Rajin memuja Ibunda Ratu Langit, mudah-mudahan hotong akan tertolong Agaknya kata-kata singkat Pangsebun itu sudah cukup menghibur hati perempuan tua itu, dia mohon diberkahi, lalu pergi Siapakah hotong tanya cutong liang setelah perempuan itu minggir? Seorang pemuda kota ini yang sekarang otaknya miring karena disihir oleh para penjahat dulu Kami yakin, asal keluarganya bisa membawa hotong ke jalan suci dengan melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya, barangkali hotong akan sembuh Sambil bercakap-cakap, tak terasa mereka berdua tiba di depan sumah Pangsebun Sebuah rumah yang cukup besar dan bagus untuk ukuran sengtin Cutong liang menerima sambutan ramah dari seisi rumah, bahkan si kecil akun mengingatkan cutong liang kepada anaknya sendiri yang ditinggal di Pak Hia Dalam pelukan akun, ada boneka porselen yang dinamainya AHWE Gerak-gerik akun yang lucu tapi sopan ketika diperkenalkan dengan cutong liang, sungguh membuat lega kedua orang tuanya Sebab belakangan ini kadang-kadang akun mengucapkan kata-kata kasar tanpa pandang bulu siapa yang diajaknya bicara Tetapi untunglah, ketika dihadapkan cutong liang, kebiasaan barunya yang buruk itu tidak muncul Kemudian akun menggoyang-goyangkan boneka porselennya sambil berkata, AHWE juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Mancu Cutong liang menganggap tindakan itu hanyalah tindakan anak-anak yang penuh fantasi, maka cutong liang pun menyesuaikan diri Dengan alam anak-anak dan dia pun memberi salam kepada si boneka porselen sambil berkata, Pak Mancu juga senang ketemu AHWE Apa kabar, AHWE? Suami istri Pangsebun tersenyum melihat cutong liang, bekas orang berpangkat di ibu kota kerajaan itu ternyata begitu mudah bergaul dengan anak-anak Yang paling senang tentu saja adalah akun, ia menempelkan kupingnya ke mulut boneka porselennya sekian lama Seolah-olah mendengar boneka itu bicara, lalu akunlah yang bicara, AHWE gembira Pak Mancu baik kepada AHWE AHWE mau selalu membantu Pak Mancu dimanapun, boleh Waktu akun mendengarkan AHWE itu sebenarnya Pangsebun dan istrinya sudah berdebar-debar Sebab sudah terjadi dua kali, sehabis mendengarkan AHWE lalu akun mengucapkan sesuatu atas nama AHWE kepada orang tertentu Dan orang-orang itu mengalami tepat seperti yang dikatakan akun Kebetulan yang dialami orang-orang itu buruk Untunglah sekarang di depan cutong liang, akun mengucapkan sesuatu yang baik, meski berlagak mewakili AHWE Masih menganggap kata-kata akun itu sekedar fantasi kanak-kanak, tanpa pikir panjang cutong liang menjawab untuk menyenangkan keluarga yang ramah itu Tentu Pak Man suka sekali dibantu AHWE Ketika mengucapkan itu, cutong liang merasa di punggungnya ada sesuatu yang dingin selama Satu detik, lalu lenyap kembali Hati cutong liang sendiri merasa tidak enak, tetapi karena cutong liang lebih terbiasa mengandalkan akalnya Maka urusan punggung terasa dingin dan hati tidak enak itu cepat menyingkir begitu saja dari pikirannya Tadi di rumah makan Aohim, cutong liang batal makan karena gengguan Lui Kong Sim Tetapi sekarang di rumah sahabat barunya ini cutong liang menikmati makanan lezat setelah sekian lama Hanya makan makanan darurat para pengembara bersama Li Uyo dan Xiao Yang BWE Dalam percakapan ramah tamah dengan pangsebun, cutong liang mendengar tentang si kecil akun yang punya bakat ajaib bisa meramalkan keberuntungan dan kecelakaan Cutong liang mendengarnya dengan perasaan ringan saja, perasaan bahwa itu tidak ada salahnya Cutong liang masih di rumah itu, ketika rumah itu kedatangan seorang lelaki yang mengantar putranya yang sebaya dengan akun Dengan wajah amat bersungguh-sungguh, lelaki itu memohon kepada pangsebun agar diperbolehkan bertemu dengan akun dan boneka porselengnya Melihat kesungguhan orang itu, pangsebun memanggil putrinya agar keluar menemui Setelah akun keluar, adegan yang terjadi di depan cutong liang sungguh terasa menggelikan dan tidak masuk akal, namun benar-benar terjadi Si lelaki yang mengantar anaknya itu dengan suara amat menghormat memujuk akun, nona Pang, aku memohonkan maaf sebesar-besarnya kepadamu atas kenakalan anakku kepadamu tadi Tolong nona membatalkan kata-kata nona tentang diri anakku tadi Cutong liang sampai geleng-geleng kepala sendiri menyaksikan peritiwa ganjil itu Pikirnya, dasar orang masih dikuasai tahyul Begitu ada desas-desus akun punya kemampuan gaib Lalu orang-orang pada ketakutan kepada kata-katanya, kuatir kalau benar-benar terjadi Hem, padahal cuma omongan anak-anak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!